Emiten unggas PT Widodo Makmur Perkasa TBK menyiapkan sejumlah agenda bisnis untuk tahun 2023 mendatang, di mana salah satu rencana perseroan adalah meningkatkan produksi sapi serta melakukan pengembangan fasilitas poultry. Emiten unggas PT Widodo Makmur Perkasa TBK telah menyiapkan sejumlah agenda bisnis dalam mengarungi bisnis di tahun 2023 mendata, di mana salah satu rencana perseroan ialah meningkatkan produksi sapi serta melakukan pengembangan fasilitas poultry. Chief Operating Officer PT Widodo Makmur Perkasa TBK, Meganur Fitriana, menjelaskan bahwa rencana pengembangan fasilitas poultry unggas tersebut sejalan dengan rencana ekspor unggas yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Meski tidak memberikan detail besaran peningkatan kapasitas yang akan dilakukan, pihak manajemen memastikan rencana ekspansi ini diharapkan segera rampung, guna mendukung peningkatan kinerja produksi perseroan di masa depan. Sementara itu untuk memaksimalkan agenda bisnis di tahun depan, Emiten berkode saham WMMP tengah menyiapkan alokasi belanja modal sebesar Rp350 miliar, di mana dana capek ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan fasilitas poultry milik perusahaan. Seperti diketahui, permintaan market terhadap produk unggas telah tumbuh hingga 200 persen dibandingkan tahun lalu, di mana kondisi ini didorong oleh normalisasi pasca pandemi COVID-19 saat masyarakat telah kembali beraktivitas normal serta sektor hotel, restoran, dan kafe yang juga telah beroperasi secara penuh. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!